Halo, nah ini menggalak Ini mau eh, beda aja sama pawangnya Badannya gede sekarang, beda Sri Gunting, ini jalak Aduh Itu lumayan satu ekornya, hampir 3 juta Yang botak Abu itu tikus rata tui Berarti mama udah gak perlu masak lagi sekarang Nah oke, hari ini kita main ke rumahnya Tete-tete cantik Yang punya banyak binatang Salah satunya tikus botak Aneh kan? Cewe cantik mirip tikus botak Ayo kita langsung panggil Tete Halo Gimana tadi? Susah gak jalan-jalannya? Sempat tersesat, karena Oh jadi lumayannya sara ya? Ternyata di sini bisa Oke teh, gimana teh? Langsung aja lah Langsung aja Ayo kita lihat tikus botak Ini sih pak Sehat pak Sehat pak Akhirnya Kangen gak? Kiwi Kiwi Ah tapi dia juga cuma mau ini doang Aduh kukunya Gini Makan nih gini nih Masih inget gak ya? Gitu udah ada temennya beda Tuh sebenernya susah nih Tadi kita nyata dulu ya Baik tante Soalnya kemarin pandemik Biasa pandemik sih tukangnya belum beres Jadi masih setengah-setengah jalan Oh jadi untuk untuk lepas-lepas Tengah aja ya? Buat khusus aviari lah Oh Oke Sebenernya kita tuh udah ngerencanain Maul-maul informasi tetek ini Udah lama Cuman karena teteknya sibuk Jadi susah nih baru hari ini Kita sempet datang kesini Ternyata tambah banyak Dari Awalnya cuma punya ini satu Sekarang Masih coba Ada ular Tadi mah dia gak mau ngomong loh Nah ini mah kalah Ini mau eh Beda aja sama pawangnya mah Sama pawangnya mah beda Halo Cuman ini emang udah rada gede Saya udah 2 tahun kan Oh udah 2 tahun Ayap Nih Ternyata ini tuh cewek guys Jodohnya Qubi nih Tinggal di-breed Prosesnya masih lumayan lama Lama tuh Udah pengen naik Tapi gelet gak teh kalo disatuin? Iya si ininya Oh masih galap Apa? Dianya kabur terus Karena kalo gak salah Qubi mah belum umur ini Ini udah ketuaan Maksudnya Harus si ini harus ada nunggu sabar ya Iya Ini udah jadi tuh Dibanding Qubi cuma masih muda Ayo Tuduh deh Dianya ngomong tuh Dianya kabur Dianya Dianya Itu Qubi namanya Badannya gede sekarang beda eh makannya beda memang makannya tuh apa namanya sehat nih kukuhnya itu panjang guys tajem kita sekalian kesini sekarang grending aja kali ya iya pemiliknya tidak luka-luka ini cewe nah perbedaan untuk kakak tua khususnya kakak tua cuman kalau nggak tahu untuk semua kakak tua atau tidak kalau yang saya tahu dan beberapa rekan kasih tahu tuh untuk cowok matanya itu item nah badan biasanya besar Nah untuk betinanya biasanya up nah betinanya biasanya matanya lebih ke oran atau dikerang tuh tapi ini untuk usia dewasi dewasi dewasa karena untuk anak-anak dia masih gambling untuk dewasa matanya juga bisa dilihat Oh ada kekep babi ini segala ini kekek babi kekek babi ini ada seri gunting banyak banget ini seri gunting ini galak aduh nama gelak apa lupa ini kita pernah tapi sanca biasanya gitu sih kalau ular biasa dipakai buat pemula tapi selain ini juga ada nih namanya ulan eh namanya ular segera ball python biasanya dipakai buat pemula cuman banyak sekarang banyak orang yang senang miara ini karena selain warnanya juga lucu nih untuk harga lumayan nggak kan lumayan kabur-kaburan kita mau wawancara siapa oke sama ball python mahal mana tergantung kalau ball python banyak segenisnya ball python juga kan kalau yang pahit juga mahal pahit lebih mahal jadi nih nih nggak nyampe tapi kalau ini warna standar ya nggak nyampe tujuh enggak ini jenisnya yang milk snake jenisnya Sinaloan kemarin memang sengaja belinya udah ada lumayan berumur ini hampir dua tahun soalnya kalau misalnya cek belinya pas masih kecil itu akan jumper banget dia nggak habis diam gitu jadi prefer selainnya udah rada besar yang mau nyobain miara ular bisa ini tapi ini kebetulan baru banget sih yang ada gendut tadi baru banget mau makan uh harusnya dari tadi ya iyalah gua udah dulu pengen ular please jadi tetes cantik ini biji lupi medusa sekarang tambah lagi terluarnya tambah lagi nyata ada dia miara ularnya juga jadi kalau misalkan tikus ini anakan bisa kasih makan kesini nggak tahu wah itu terlalu mahal tuh lumayan satu ekornya hampir 3 juta yang botak atau yang hitam sama semua semuanya satu jenis itu kan jenisnya sama ya jenisnya beda sih jenisnya beda itu kalau tahu film rata tui itu yang abu itu tikus rata tui Oh berarti mama udah nggak perlu masak lagi sudah ada tikus rata tui yang pinter masak tikus ini termasuk hewan of nonal atau kalau yang nggak tahu hewan nocturnal itu hewan yang beraktifitas di malam hari wih mantep kan nah sama kayak sugar glider juga ada juga itu tikus putih buat makannya ini buat makan ini hahaha jelak apa teh jelak Afrika ah jelak Afrika 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 Starling disebutnya kalau bahasa Inggrisnya tuh Afrika Starling cuman masih kalau disebutnya kalau bahasa Sunda tuh grabagan masih jampi masih belum tahu jenak kalau jenak bagus suaranya nih nah disini ada kita lihat ada sugar glider kayaknya lagi nyemput udah beranak belum teh belum masih kecil men pas beli Oh masih pada kecil kita lihat tapi aku nggak mau beneran ini emang nggak mau kalau kodok nggak mau megang nah sensasinya tahu pegang kodok ini nggak tahu ya geli mau megangnya nggak mau sayangnya nah ini ini namanya Pac-Man nah ini termasuk kodoknya kanibal makannya makan tipus ini bukan makan apa namanya bukan makan serangga lagi bukan makan kecoa tapi makan tipus tapi makan-makan kayak ulet Jerman gitu masih mau mau pegang dong sentuh sama mau beli ini sama ini dia jenisnya beda-beda nah itu jenisnya nih kok ini jenis apa teh ini yang strawberry kalau nggak salah strawberry kontrol versi ini banyak orang-orang bilang kok binatang dikasih di tupperware sih kayaknya animal embuse gitu kan menurutnya gimana nih masih nggak bisa ngomong untuk pro kontra nya cuman setelah saya nanya-nanya ke beberapa yang udah ternak Pac-Man mereka juga banyak yang menempatkan di sini gitu dari saya nggak cumananya untuk satu orang tapi beberapa orang karena Pac-Man itu dia nggak butuh ruang yang terlalu besar mungkin kayak kata-kata kliennya jadi karena yang sudah-sudah mereka begitu dan berhasil nggak kenapa-kenapa jadi saya ikutin aja sih yang yang penting sih perawatan-perawatan kebersihan kebersihan gitu ini jampi nih agak-jampi nih gue agak gitu enggak ada tuh udah tutup aja hahaha ini ini masih Pac-Man ini ada satu lagi apa bedanya teh Pac-Man sama bullfrog kalau bullfrog itu hijaunya hijau tua banget dan dia bisa lebih besar lagi sih sudah banding kalau Pac-Man cuman segini paling besar nggak nggak bisa bisa lebih besar lagi bisa segini Oh kalau bullfrog lebih gede lagi sama ya makannya lebih lebih ke tikus berarti ya bulfrog juga bisa tikus gede Oh ini ada satu jenis lagi sih namanya kruger kalau biasa kalau pengen airnya dikit kalau ini dia kerendam air juga sama nih makannya juga kayak gitu ini ini mirip sama Pac-Man cuman bukan tek-man jenis apa kruger kruger tuh ini bisa bunyi teksturnya beda lucu nggak mau gede tau nggak sih film-film yang monster-monster dari air nah mirip banget mukanya ini beda teksturnya beda lagi loncat nggak dia loncat nggak mau loncat cuma takut jatuh temati wih gigi gila asli saya ikan maaf ya untuk pecinta reptil karena saya nggak biasa megang ini ini mukanya beda lagi sama ini tadi tuh beda tuh lebih unyuk kan ini kalau malam pada bunyi nggak sih kalau kayak gini kalau kodok sih makin besar dia makin bunyi sih Oh tapi kalau yang bunyi kecil-kecil nggak akan bunyi dulu biasanya pas musim kawin ya bunyi itu ya Iya ratak-ratak itu sih bunyi sama apanya tiap katak beda loh Oh tiap katak beda beda dong Oh iya nih jantan betinya tahu nggak teh kalau saat ini sih belum ya kalau makin kecil harus lebih kayak udah tiga tahun udah gede-gede kelihatan ini orang-orang umur berapa kayak tadi yang stroberi misalnya berapa tuh tiga bulanan sih kalau yang besar-besar orang kecil-kecil baru satu bulanan masih lama ya berarti ya keberdiri tiga bulan 555 harganya ekonomis nggak teh tergantung kalau yang tergantung albino atau yang sanyok ya itu ekyok bukan sanyok-sanyok itu lebih mahal satu-satu juta-sanyoknya kuning semua Oh lumayan ternyata harganya ini apa sih tuh kita ngapain kodoknya beda lagi aduh jangan-jangan kok ini kodok ini kalau kamu apa namanya kalau kalian kodok terbang ini tidur ini kodoknya tidur kalau loncat jauh-jauh makanya dia bilang dibilang flying frog oh kita nggak berani pegang takutnya loncat dan hilang teman-teman kayaknya lumayan harganya nih alasan dibedak nih pegang aja lendir nah ini ini yang aneh nih apa ya merah romang bukan kalau kalau ini sih umum ya cuma rata-rata cewek emang senang ini ini kumbang yang masih dihak-hak gitu kan ada yang aneh nih ada kumbang sebutnya kalau disini kumbang 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 ya kumbang kumbang ada lagi nih yang aneh nih Ayo kita biasa nemuin binatang itu di sawah tapi disini dipiara ini beda ini ah beda beda kalau begitu dia warnanya hitam masa sih ini apa giant snail coba sepuluh ini ada keluar tuh aduin Afrika giant snail kalau nggak salah jadi dia bisa sebesar tangannya kalau gede Oh gitu Oh jadi ini masih kecil itu aku penasaran teh kan dia tuh kau ini ya kalau yang ini aku aku tahu ketika dia besar dia ngelapasin cangkangnya nyari cangkang baruan kalau ini dia ikut ngegedein oh cangkangnya ikut ngegedein berarti bisa sebesar tangannya itu bagian dari tubuhnya juga ya makannya biasanya sih suka ngasih kalsium kalau ngasih makan suka dikasih kalsium berarti ini masanya itu berapa kali sehari atau mingguan makanya setiap hari bisa saya ganti ini sih ganti sayuran ganti sayur minum harus ada ya tetep yang penting tempatnya lembab aja oh penting tempatnya lembab berarti harus dibasahin ya ya harus dibasahin ternyata mudah dan ekonomis ya ini lagi mahal sih 150 ribuan lah tuh 150 ribuan ngurusnya gimana kasih makanan bisa pakai ini kalau sekarang cuman kasih makan dia ada ternyata ada pada makanan khusus kolomang Oh kita dulu dikasih makannya serabut kelapa guys karena nggak ngerti sebenarnya kalau disananya gitu sih Oh gitu kayak sayuran itu cuman setelah kesini cari-cari kenapa ya ada yang mati atau apa akan belajar nih namanya terus ngomongin ini hidup-hidup aja sekarang itu apa sih makanan jadi hermit crab jadi emang makanan yang khusus kolomang nggak tahu ya udah nggak ada kelapa gitu sih serbuknya Oh iya kelapa kering ya Hai kalau misalnya orang ngapain ya piara kelompak hahaha anak-anak SD biasanya nah sep tarik sip guys ini aneh ya ini namanya tukus botak rata tuli bisa masak nah jadi tetejoana di rumahnya udah nggak perlu chef nggak perlu capek masak udah ada dia udah ini yang suka di storinya teteh siapa namanya teh Abel sama Amel Abel sama Amel cowok-cewek tapi namanya Abel galaknya teh karena emang dari sananya sudah begitu bedanya kalau bawang mau kok mau nyamperin sih ke gue nggak begitu gini enggak kalau misal salah satu dari kita pasti dia nyamperin oh nah guys tadi kita udah ngeliling nih kandangnya tejoana tuh ngeliat burung-burungnya ngeliat yang lain yang aneh-aneh kan ya untuk seukuran cewek tuh aneh lah piarannya sekarang kita mau kenal lebih jauh tentang tejoana nih kenapa sih teh awal mula suka binatang gimana nih kayaknya emang turunan dari papa ya oh papa suka jadi dari dulu pas saya SD kayaknya si papa tuh demen banget kayaknya ke pasar burung terus pokoknya tiap minggu kayaknya atau tiap bulan kayak ada aja bawa binatang yang dibawa sampai akhirnya kayaknya waktu dua SD dulu ikut ke pasar burung terus ngerengek minta dibeliin monyet nah jadi dibiasain dari dulu sih kayaknya udah di rumah sama ada binatang ya pernah punya otar juga pernah pelihara buaya juga iguana kayak gitu udah banyak deh dulu cuman ya dijual-jualin lah ya sekarang mungkin karena udah besar juga tuh karena kemaren pandemik juga kan nyari kesibukan balik satu cobain itu sangat magis pertama kali binatang yang punya dipunyiin apa sih eh yang akhir-akhir ini nih yang sekarang ya oh anjing emang anjing dari dulu kali ya tuh gitu udah gitu ke burung dan ke yang lain-lain ya tadi aku ngeliat ular sampai gitu emang nggak geli ya ular kodok segmen awalnya takut sih awalnya takut ngeliat ular itu eh si badannya warnanya tuh unik-unik ya Iya sih aku dari dulu pengen ular cuman nggak dibolehin sama papa kenapa nggak dibolehin nih apa ya yang pertama itu karena kan ular kan udah image-nya negatif walaupun banyak yang bagus-bagus kan yang enggak tanpa bisa tetep aja tapi terus rencana ada mau nambah binatang apa lagi nih rencana pengen pengen bajakin di ular sih wah mantep ular nanti mungkin kalau ada rejekinya pengen ada makau lah ada makau ya kalau misalkan butuh makau tau kan ya harus kemana ya terus gini eh kenapa kok sih bisa suka miara burung ini hobi atau emang gimana kan pastinya kalau nggak salah ngeliat di Instagram itu kan salon ya Oh iya kayak salon terus memang seneng aja gitu kayaknya kalau ada binatang ada burung kayak ngelepas stres jadi sebenarnya lebih kayak hobi ya emang hobi ya nih guys eh perlu di ini ya diketahui nih Tejoana ini sebenarnya punya salon dia sering menipedi tapi nggak sayang gitu sama tangannya sering kena cakar kena burung senang kena gigit burung nah ini namanya wanita nggak nggak manja gitu kan walaupun dia salon tapi kan nggak manja gitu ya gimana dong kalau udah sayang ya disakitin ya udahlah curhat guys untuk kalian yang mau miara burung atau miara-miara yang lain tetep nih tetep satu konsisten jangan sampai udah dipihara nggak diurus kayak tadi-kaitanya Joana bilang kan kalau misalnya udah sayang ya gimana mau disakitin juga ini baru digigit bentar protes gigit bentar protes kalau misalnya mau digigit caranya boneka curhat juga nih oke sampai ketemu lagi saya Iqbal sampai jumpa uh dan bagaimana